Selamat datang di channel Jejak Prasejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kapan berdirinya Candi Borobudur, dan mohon disimak sampai selesai, supaya tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan kali ini. Borobudur adalah sebuah Candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat Daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi, pada masa pemerintahan wangsa Shailendra. Borobudur adalah Candi atau Kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas enam teras berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya terdapat tiga pelataran melingkar, pada dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief, dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah, sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh tiga barisan melingkar 72 stupa berlubang, yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila, dalam posisi teratai sempurna dengan mudra, sikap tangan, dharma cakra mudra, memutar roda dharma. Monumen ini merupakan model alam semesta, dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat siarah, untuk menuntun umat manusia, beralih dari alam nafsu duniawi, menuju pencerahan, dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Pesiarah masuk melalui sisi timur, dan memulai ritual di dasar candi, dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya, melalui tiga tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah, Kamadhatu, yaitu ranah hawa nafsu, Rupadhatu, yaitu ranah berwujud, dan Arupadhatu, yaitu ranah tak berwujud. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14, seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan, dan pemugaran perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982, atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO, kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia, dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisat. Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia, yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Dalam bahasa Indonesia, bangunan keagamaan purbakala disebut candi. Istilah candi juga digunakan secara lebih luas untuk merujuk kepada semua bangunan purbakala, yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara, misalnya gerbang, gapura, dan petirtaan, kolam dan pancuran pemandian. Asal mula nama Borobudur tidak jelas, meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia tidak diketahui. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku Sejarah Pulau Jawa, karya Sir Thomas Tamford Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur, akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha, yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah, Nagara Kretagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365. Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Salah satunya menyatakan bahwa nama ini, kemungkinan berasal dari kata sambarabudara, yaitu artinya, gunung budara, di mana di lareng-larengnya terletak teras-teras, dan selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya. Misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha, yang karena perdeseran bunyi menjadi Borobudur. Penjelasan lainnya yaitu, bahwa nama ini berasal dari dua kata bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara, sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa sanskerta, yang artinya kompleks candi atau biara dan beduhur artinya yaitu tinggi, atau mengingatkan dalam bahasa Bali, yang berarti di atas. Jadi candi Borobudur maksudnya yaitu, sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Sejarawan J.G. de Chasparis dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada 1950 berpendapat, bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan. Berdasarkan prasasti karang tengah dan trite pusan, Chasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram dari wangsa Shailendra, bernama Samaratungga, yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 Masehi. Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya, Ratu Pramudawar Ghani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Dalam prasasti karang tengah, disebutkan mengenai penganugerahan Tanah Sima, Tanah Bebas Pajak, oleh ceri kahulunan Pramudawar Ghani, untuk memelihara Kamulan, yang disebut Bumi Sambara. Istilah Kamulan sendiri, berasal dari kata mula, yang berarti tempat asal-muasal, bangunan suci untuk memuliakan leluhur, kemungkinan leluhur dari wangsa Shailendra. Chasparis memperkirakan bahwa Bumi Sambara Budhara, dalam bahasa Sanskerta yang berarti, Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisatwa, adalah nama asli Borobudur. Menurut legenda Jawa, daerah yang dikenal sebagai dataran kedua adalah, tempat yang dianggap suci dalam kepercayaan Jawa, dan disanjung sebagai Taman Pulau Jawa, karena keindahan alam dan kesuburan tanahnya. Selain Borobudur, terdapat beberapa Candi Buddha, dan Hindu di kawasan ini. Pada masa penemuan dan pemugaran di awal abad ke-20, ditemukan Candi Buddha lainnya, yaitu Candi Mendut dan Candi Pawon, yang terbujur membentang dalam satu garis lurus. Awalnya diduga hanya suatu kebetulan, akan tetapi berdasarkan doming penduduk setempat, dulu terdapat jalan berlapis batu yang dipagari, pagar langkan di kedua sisinya, yang menghubungkan ketiga Candi ini. Tidak ditemukan bukti fisik adanya jalan raya beralas batu, dan berpagar dan mungkin ini hanya doming belaka, akan tetapi para pakar menduga memang ada kesatuan perlambang dari ketiga Candi ini. Ketiga Candi ini, Borobudur, Pawon, dan Mendut, memiliki kemiripan langgam arsitektur dan ragam hiasnya, dan memang berasal dari periode yang sama, yang memperkuat dugaan adanya keterkaitan ritual antar ketiga Candi ini. Keterkaitan suci pasti ada, akan tetapi bagaimanakah proses ritual keagamaan siarah dilakukan, belum diketahui secara pasti. Selain Candi Mendut dan Pawon, di sekitar Borobudur juga ditemukan beberapa peninggalan purbakala lainnya, di antaranya berbagai temuan tembikar seperti Periuk dan Kendi, yang menunjukkan bahwa di sekitar Borobudur dulu terdapat beberapa wilayah Hunian. Temuan-temuan purbakala di sekitar Borobudur kini disimpan di Museum Karmawi Bangga Borobudur, yang terletak di sebelah utara Candi bersebelahan dengan Museum Samudra Raksa. Tidak seberapa jauh di sebelah utara Candi Pawon, ditemukan reruntuhan bekas Candi Hindu yang disebut Candi Banon. Pada Candi ini ditemukan beberapa arca dewa-dewa utama Hindu, dalam keadaan cukup baik yaitu Siwa, Vishnu, Brahma, serta Ganesha. Akan tetapi batu asli Candi Banon amat sedikit ditemukan, sehingga tidak mungkin dilakukan rekonstruksi. Tidak seperti Candi lainnya yang dibangun di atas tanah datar, Borobudur dibangun di atas bukit dengan ketinggian 265 meter, dari permukaan laut dan 15 meter di atas dasar Danau Purba yang telah mengering. Keberadaan Danau Purba ini menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan arkeolog pada abad ke-20, dan menimbulkan dugaan bahwa Borobudur dibangun di tepi atau bahkan di tengah danau. Sementara itu, pakar geologi justru mendukung pandangan Nieuwenkam, dengan menunjukkan bukti adanya endapan sedimen lumpur di dekat situs ini. Sebuah penelitian stratigrafi, sedimen dan analisi sampel serbuk sari yang dilakukan tahun 2000, mendukung keberadaan Danau Purba di lingkungan sekitar Borobudur, yang memperkuat gagasan Nieuwenkam. Ketinggian permukaan Danau Purba ini naik turun berubah-ubah, dari waktu ke waktu, dan bukti menunjukkan bahwa dasar bukit dekat Borobudur, pernah kembali terendam air, dan menjadi tepian danau sekitar abad ke-13 dan ke-14. Aliran sungai dan aktivitas vulkanik, diduga memiliki andil dalam mengubah bentang alam, dan topografi lingkungan sekitar Borobudur, termasuk danaunya. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur, dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan, berdasarkan perbandingan antara jenis aksara, yang tertulis di kaki tertutup karmawibangga, dengan jenis aksara yang lasin digunakan, pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi, masa puncak kejayaan wangsa Syailendra di Jawa Tengah, yang kala itu dipengaruhi kemaharajaan Sriwijaya. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih, dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, pada tahun 825. Terdapat kesimpang siuran fakta mengenai apakah Raja yang berkuasa di Jawa kala itu, beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Syailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat, akan tetapi melalui temuan prasasti Sojo Merto, menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Pada kurun waktu itulah, dibangun berbagai candi Hindu dan Buddha di dataran kedua. Berdasarkan prasasti Canggal, pada tahun 732 Masehi, Raja beragama Siwa Sanjaya, memerintahkan pembangunan-bangunan suci Siwalinga, yang dibangun di perbukitan Gunung Bukir, letaknya hanya 10 km sebelah timur dari Borobudur. Candi Buddha Borobudur dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di dataran Prambanan, meskipun demikian Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar 825 Masehi. Yang berarti 25 tahun lebih awal, sebelum dimulainya pembangunan candi Siwa Prambanan, sekitar tahun 850 Masehi. Pembangunan candi-candi Buddha, termasuk Borobudur saat itu dimungkinkan karena pewarisan Jaya, Rakai Panangkaran memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi. Bahkan untuk menunjukkan penghormatannya, Panangkaran menganugerahkan desa Kalasan kepada Sangha, komunitas Buddha, untuk pemeliharaan dan pembiayaan candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisattva Delitara, sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Kalasan Berangka, tahun 778 Masehi. Petunjuk ini dipahami oleh para arkeolog, bahwa pada masyarakat Jawa kuno, agama tidak pernah menjadi masalah yang dapat menuai konflik, dengan dicontohkan Raja Penganut Agama Hindu, bisa saja menyokong dan mendanai pembangunan candi Buddha dan demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, diduga terdapat persaingan antara dua wangsa kerajaan pada masa itu, wangsa Shailendra yang menganut Buddha, dan wangsa Sanjaya yang memuja siwa yang kemudian wangsa Sanjaya memenangi pertempuran, pada tahun 856 di perbukitan Ratu Boko. Ketidakjelasan juga timbul mengenai candi Roro Jonggrang di Perambanan, candi megah yang dipercaya dibangun oleh sang pemenang rakai pikatan, sebagai jawaban wangsa Sanjaya untuk menyaingi kemegahan Borobudur, milik wangsa Shailendra. Akan tetapi banyak pihak percaya bahwa terdapat suasana toleransi, dan kebersamaan yang penuh kedamaian antara kedua wangsa ini, yaitu pihak Shailendra juga terlibat dalam pembangunan candi siwa di Perambanan. Borobudur tersembunyi dan telantar selama berabad-abad, terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik, yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar, sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit. Alasan sesungguhnya penyebab Borobudur ditinggalkan, hingga kini masih belum diketahui. Borobudur kembali menarik perhatian pada tahun 1885, ketika Yerman, ketua masyarakat arkeologi di Yogyakarta, menemukan kaki tersembunyi. Penemuan ini mendorong pemerintah Hindia Belanda, untuk mengambil langkah menjaga kelestarian monumen ini. Setelah pemugaran besar-besaran pada 1973 yang didukung oleh UNESCO, Borobudur kembali menjadi pusat keagamaan dan ziarah agama Buddha. Candi Borobudur, merupakan mahakarya seni rupa Buddha Indonesia, sebagai contoh puncak pencapaian keselarasan teknik arsitektur, dan estetika seni rupa Buddha di Jawa. Bangunan ini diilhami gagasan Dharma dari India, antara lain stupa dan mandala, tetapi dipercaya juga merupakan kelanjutan unsur lokal. Struktur megalitik punden berundak, atau piramida bertingkat yang ditemukan dari periode prasejarah Indonesia, sebagai perpaduan antara pemujaan leluhur asli Indonesia, dan perjuangan mencapai nirwana dalam ajaran Buddha. Begitulah sedikit penjelasan singkat kali ini tentang berdirinya Candi Borobudur. Namun bagaimanapun juga, pembahasan kali ini jangan dijadikan pedoman, yang benar-benar merujuk pada kebenaran berdirinya Candi tersebut.